Halo people with the spirit of learning, pada kali ini saya akan menunjukkan demo project yang akan kita bangun bersama pada kelas kali ini Jadi disini kita akan membangun sebuah website dimana kita bisa membantu seorang guru, seorang manager dalam memberikan sebuah ujian kepada karyawan atau student mereka Intinya seperti ujian tes kompetensi ya, seperti itu Dan disini ada beberapa fitur seperti kita akan membuat sebuah user role untuk membedakan antara guru dan juga murid atau manager dan juga karyawan Lalu kita akan bikin kelas beserta tesnya, lalu menambahkan murid tersebut karena disini kita perlu membedakan ya Mungkin yang satu muridnya fokusnya ke desain, yang satu lagi muridnya fokusnya kepada programming Jadi perlu kita tambahkan satu per satu Lalu disini kita akan melakukan proses pendaftaran juga sebagai murid, jadi kita akan coba sebagai guru dan juga sebagai murid Dan disini kita bisa membuat sebuah fitur dimana murid dapat melakukan sebuah tes dan murid bisa melihat hasil tes mereka Apakah mereka lulus ujian atau tidak, seperti itu Dan disini sudah disediakan sebuah user flow oleh desainer dari klien ini Jadi klien ini bersama dengan desainer sudah menyediakan sebuah user flow yang bisa kita pelajari disini Pertama ada landing page dimana kita bisa sign in sebagai guru atau sebagai student Nah disini kita sign in sebagai guru, setelah itu kita bikin kelas baru Lalu kita tambahkan tesnya kepada kelas tersebut, setelah itu kita akan memilih salah satu jawaban yang benar ya Jadi ini seperti multiple option choice Nah disini setelah itu kita bisa menambahkan students Jadi kalau dari student sendiri dia login lalu dia akan menemukan beberapa kelas yang sudah diberikan oleh guru Setelah itu langsung memulai sebuah tes yang sudah diberikan juga Dan setelah tes selesai nanti student bisa melihat hasil raportnya Kalau misalnya dia tidak lulus nanti bisa menghubungi guru untuk mengulang tes tersebut Oke selain dari user flow disini juga atasan kita sudah menyediakan sebuah ERD Atau entity relationship diagram Dimana ERD ini kita jadikan sebagai blueprint dari proyek yang ingin kita bangun Sehingga kita punya gambaran Oh ternyata di proyek kita tuh ada table users, category, course dan juga sebagainya seperti ini Dan setiap table memiliki sebuah relationship yang berbeda-beda Ada yang one to many, ada yang many to many, ada yang many to one seperti itu Jadi memang disini sebagai blueprint kita Sehingga nanti ketika kita ngoding di proyek Laravel kita Kita tahu oh ternyata dia tipe datanya varchar seperti ini Terus disini memiliki relationship kepada kategori Nah jadi sistem yang kita bangun tuh nantinya lebih mudah untuk diperbaiki apabila adanya bug ya Atau error seperti itu Jadi kita membutuhkan sebuah ERD Ini gak boleh dilewatin ya tahap pembuatan ERD ini Dan apabila kalian ingin belajar gimana caranya membuat ERD Kalian bisa kunjungi bitwithangga.com Saya telah menyediakan kelas gratis untuk belajar membuat ERD disini Jadi ERD ini sangat penting sekali untuk tahap awal ketika kita ingin membangun sebuah proyek website maupun aplikasi mobile Dan ini kelasnya gratis ya Jadi bisa kalian pelajari hari ini juga Sebelum melanjutin pembelajaran pada kelas Laravel kali ini Oke selanjutnya dari tim desainer juga sudah menyediakan sebuah proyek design seperti ini Dan dimana kita nanti gak perlu melakukan proses slicing Jadi kita sudah menyediakan sebuah proyek design dan juga HTML template Tapi kedepannya kalau kalian ingin modifikasi dari segi warna atau nambahin fitur baru Dari mulai design maupun template HTML itu bisa ya Nah seperti saya bilang tadi disini sudah ada beberapa template HTML Yang akan kita convert kepada proyek Laravel kita nantinya seperti ini Oke jadi dari design sudah disediakan ke template HTML juga Dan nanti tinggal kita terapkan aja pada proyek Laravel kita Oke selanjutnya saya akan memberikan sebuah proyek demo Di sini kita sudah membuat akun sebagai seorang guru ya Jadi cara membuatnya itu nanti kita menggunakan seeder Laravel seeder ketika proyek ini di install atau di upload kepada server kita nanti Itu otomatis akan memiliki sebuah user baru seperti ini Dengan rolenya itu adalah sebagai guru ya Seperti ini Jadi kita bikin seeder permissions Terus juga kita bikin role Lalu kita bikin user baru dengan role tersebut Tujuannya adalah kita membutuhkan sebuah akun super admin Untuk mengelola website tersebut Tanpa adanya akun nanti Kita susah untuk mendapatkan data default ya Data awal pada website tersebut Jadi agar sistemnya berjalan lancar Kita perlu menyediakan sebuah user super admin Atau di sini sebagai guru ya teacher Nah sekarang kita coba login Oke jadi di sini ada beberapa kelas yang sudah saya buat sebagai guru sebelumnya Jadi pertama kita bikin kelas lagi ya Kita bikin kelas lagi Kita tambahin thumbnailnya Oke seperti ini ya Nah di sini sudah ditambahkan ikonnya Selanjutnya kita bikin nama kelasnya Misalnya UX fundamental Oke Dia kategorinya adalah product design Terus kita pilih CBT ya Karena dia berupa test Kita aktifin sekarang Dan invitation only Kita simpan Dan di sini sudah berhasil dibuat kelasnya Selanjutnya adalah kita perlu manage Jadi kita manage Kita tambahkan pertanyaan di sini Saya sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan ya Dibantu oleh chat GPT Jadi nanti kita perlu memilih jawaban yang benar Ya Dari 4 jawaban Yang benar adalah usability Jadi kita correct seperti ini Kita simpan pertanyaan Dan di sini kita sudah memiliki 1 pertanyaan Oke di sini saya sudah menambahkan 3 pertanyaan lagi Jadi total ada 4 pertanyaan Dan saat ini kita memiliki 0 student seperti ini ya Dan sebenarnya di sini kita bisa menambahkan student baru Jadi kita klik add students Nah ketika kita add students Di sini kita perlu memasukkan sebuah email Dan emailnya ini didapatkan ketika student sudah mendaftar dirinya sebagai student Jadi kita akan coba membuka incognito ya Dan di sini saya sebagai seorang calon student akan mendaftarkan diri saya Jadi ketika kita register di sini Anggarizki Anggabwa.com Nah apabila selesai mendaftar Saya akan diarahkan kepada halaman ini Di mana di sini saya belum memiliki sebuah kelas yang diberikan oleh guru saya Jadi kelasnya itu tidak bisa kita yang gabung sebagai student Kita harus diberikan oleh guru kita Nah di sini berarti saya bisa coba tambahkan email student saya Di sini saya sebagai guru ya Saya tambahkan Dan sekarang saya memiliki satu student yaitu adalah Anggarizki Dan sekarang saya coba lihat pada akun student saya Saya coba refresh Dan di sini saya sudah memiliki sebuah kelas beserta tes ya Jadi saya coba start tes aja What is design main goals? Disability Misalnya saya akan jawab yang satu salah ya Seperti ini ya Jadi saya coba jawab salah Oke Di sini saya sudah selesai mengerjakan sebuah ujian sebagai student Lalu kita lihat reportnya Dan ternyata saya gagal Ya Untuk pertanyaan pertama saya benar Pertanyaan kedua gagal Dan yang keempat juga benar ya Seperti ini Jadi saya bisa menghubungi teacher untuk request retag ya Antara request retag atau hubungi teacher Misalnya di sini jawaban saya benar Tapi ternyata sistemnya error Nah di sini perlu kita hubungi teacher Dan sebagai guru Kalau kita refresh Di sini kelihatan Oh ternyata Anggarizki Salah satu student yang baru ditambahkan tadi Sudah mengerjakan Dan ternyata gagal seperti ini Ya Jadi begitulah bagaimana cara kita Menambahkan kelas Menambahkan pertanyaan Menambahkan students Dan juga mengerjakan ujian Sebagai seorang student Terima kasih telah menonton! Oke people with the spirit of learning Begitulah pembelajaran untuk kali ini Jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar Mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini Dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi Silahkan menghubungi pihak BWA Untuk mengundang kalian kepada grup tersebut Dan kita bisa mulai berdiskusi Oke people with the spirit of learning Mari kita lanjutkan pembelajarannya Terima kasih telah menonton!